Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Suratul lezina namta'alayhim Wairil mawdubi alayhim walabdallin Rabbiu firli wali walidayya walil mu'minina amin Anak-anakku sebelum pembelajaran Tolong dipersiapkan buku tulisnya Oke kalau sudah Kami mulai dengan basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan pertama Kita akan membahas tentang Nilai dasar perjuangan NU Apa sih dasarnya Jadi di NU itu ada 3 nilai dasarnya Yang pertama sebelumnya Kita akan membahas Apa sih ahlu sunawal jamah Ahlu sunawal jamah itu terdiri dari 3 kata Yang pertama adalah ahlu Yang berarti keluarga Atau pengikut Atau penduduk Kemudian as-sunah secara bahasa adalah jejak Dan secara syar'i adalah jejak yang diridui Sedangkan secara urf atau kebiasaan adalah tradisi Yang terakhir al-jamah Yang terakhir al-jamah Yaitu kekompakan dan kebersamaan Jadi Ahlu sunawal jamah Yang menjadi paham NU Itu terdiri dari 3 bahasa Yaitu ahlu As-sunah Dan al-jamah Kemudian Ada 3 nilai pedoman Nilai dasar tadi Ada Di bidang fikih Kemudian bidang Tauhid Dan bidang Tasawuf Yang pertama Di bidang fikih Atau bidang hukum Kita sebagai warga Nahdiyin Sebagai warga NU Tentunya mengikuti 4 mahab Yaitu Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'id Dan Imam Hambali Baik secara sholat Secara Wudhu Hal-hal yang membatalkan sholat Kita mengikuti 4 mahab Kan tetapi Mayoritas Warga NU Khususnya Orang-orang Indonesia Lebih Lebih condong Kepada Imam Syafi'i Baik itu Dari segi sholat Maupun ibadah Yang lain Kemudian Yang kedua Dalam bidang Tauhid Nilai dasar NU yang kedua Yaitu bidang Tauhid Kita Mengikuti Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Dan Imam Abu Mansur Al-Naturidi Seperti Contohnya Sifat Wajib Allah Sifat Muhal Allah Sifat Jahis Allah Sifat Wajib Rasul Sifat Jahis Rasul Sifat Muhal Rasul Dan lain-lain Itu semuanya Kita mengikuti Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi Kemudian Nilai dasar NU yang ketiga Yaitu Bidang Tasawuf Kita Mengikuti Imam Junid Al-Baghdadi Imam Al-Wazali Pasti Bidang Tasawuf itu Tasawuf itu Nama lainnya Akhlak Gampangannya Akhlak Dari segi Tutur kata Hati Lisan Pikiran Takrama Semuanya Kita mengikuti Ilmunya Mengikuti Imam Junid Al-Baghdadi Dan Imam Al-Wazali Saya ulangi lagi Jadi Pada Pertemuan pertama ini Pembahasan pertama ini Ada dua pokok bahasan Yang pertama adalah Pengertian Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah itu Terdiri dari tiga kata Ahlu Sunnah Dan Al-Jamaah Ahlu sendiri itu Secara bahasa adalah Pengikut Atau penduduk Kemudian As-Sunnah Yaitu Artinya Jejak Dan Al-Jamaah Yaitu Artinya Kebersamaan Kemudian yang kedua Nilai dasar NO Ada tiga Yaitu Fikih Bidang Fikih Bidang Tauhid Dan bidang Tasawuf Dalam Fikih Kita mengikuti Empat Madhab Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syawi Dan Imam Imam Bali Tetapi Kita Orang Indonesia Condong kepada Imam Syah Syafi'in Kemudian Ada lagi Bidang Tauhid Yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi Dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Dan yang terakhir Bidang Tasawuf Kita mengikuti Imam Jumat Al-Baudadi Dan Imam Wazali Mudah-mudahan Bermanfaat Demikian Dari kami Kurang lebihnya Jika ada salahnya Tutur kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh